Jadi ini adalah edisi room tour kita dan bagaimana cara mengaplikasikan suspensi fitur yang terkini terbaru di Januari 2021 Banyak banget permintaan dari kalian para teman-teman Sony ini yang mau room tour Ini adalah saatnya kita room tour keliling-keliling Nyobain ruangan di kantor LSPD yang baru dan juga penjara federal ya Kita coba kesana Tapi sebelum itu ini tuh rekaman dibuat akhir bulan di Januari ya Rekaman ini dibuat Ada yang baru Ini lanjutan mungkin dah fungsi dari review V engine atau turbo charge yang bisa kalian cek ke atas kanan kalian Ada satu fitur tambahan yaitu suspensi Suspensinya bisa dinaikin bisa diturunin Yang biasa kita tahu tuh di ceperin lah Atau enggak Apa bahasa ini tuh Bisa di inilah bahasa awamnya begitu lah Kalau gue ngomong pakai bahasa-bahasa mobil kan ribet ya Kita mau ceperin mobil ini dulu Nah ini kan tingginya segininya Kita langsung aja ke lokasi modifikasi mobil ini Yang di lokasi e-speech Tuh ada yang baru ya Suspension mobilmu terlalu tinggi ya Atau terlalu rendah Atur ketinggian mobilmu dengan meng-custom offset ketinggian mobilmu sekarang Astaga keberat Oh ngelecet cuy ya Ini tinggal kesini ya Lokasinya disini ya son Yang ada Ini nih Di sebelah kan ada modified engine yang gambar bendera ini ya Atau lokasi di e-speech Kalian cek sendiri lah Naikin aja Bentar coy Gua mau nge-cheat dulu ya son Nge-cheat tampilan mobil dulu Supaya nggak terlihat rusak Nah udah bagus lagi mobilnya Supaya kalian nanti yang nonton tuh bisa Melakukan perbandingan ketinggiannya berubah nggak Tuh Kita tinggal klik air suspension Kita atur nih ketinggian nih Astag Ini kalo mau kalian Ini kan ada previewnya nih Ini mau di tinggiin 25 cm Atau berapa cm Nah ini kalian atur-atur Ini kalo sampe minus itu Berarti kalian itu shockbreaker atau suspension dipotong ya Biasanya kan supaya lebih ceper Tapi Setiap mobil itu beda-beda Jadi jangan Disamaratain Wah si ini mobil bagus Ukurannya segini Jangan Karena setiap mobil itu beda-beda coy Nah ini kita geser pelan-pelan nih Jadi supaya bisa Keliatan Ini Berubah nggak si ini mobilnya Kayak gitu son Pelan-pelan aja Tuh Nanti kan dia akan berubah Ini dia jadi Itu jadi 2 cm Kalo nggak jadi tinggal baik Dia bakal semula Tuh Tuh ya Ini kan tetap semula ya Ini ya Kalo misalkan nggak jadi tinggal save aja gitu Tadi bapak sih 2 cm ya 2 cm cukup Kalo udah save Ini menurut gue segini cukup ya Gak mau nggak mau tau renang Takutnya Basu-gasu penabak trotoar Malah Jukir balik Udah save Ini kalo yakin ya Ya Kalo udah ya udah gitu ya Diturun cuy Nah sekarang kita Ke ini Langsung aja ke Apa namanya Kantor rally speedy Biasa kalo jadi caper gini tuh Si Handingnya berubah ya Ya kalian bisa Budding sendiri lah Ranger kan tuh tinggi banget tuh Jadi disaat kalian belak-belak tuh Lebih nggak stabil Tapi disaat di caper ini Mobilnya lebih stabil Buat nge-drift juga biasa lebih enak ya Nah ini Eee Besman Besman nya Nanti inilah Gue biasa pakai di sini Supaya Kasian nanti kalo Orang-orang kentang Jadi kalo mau daman dia Di area pressing square tuh nggak ngelag Nah ini kita Eee Run turun dari arah depan dulu Ya kita mulai dari lobby ini dulu Kita masuk ke sini tuh Nanti bakal Eee Bakal ada di ruangan ini Tau dari mana ya Dari sini lah Dari sini lah Dari sini aja yang biasa kalian ditahan Oke kita mulai dari sini aja ya son Dari basement yang biasa kalian masuk ke dalam Nah ini eee Awal-awal biasanya kalian akan diarahkan kesini Ke ruangan pemeriksaan Setelah nanti kalian diperiksa semua Nanti kalian sebelum di penahanan Kalian akan di foto disini Foto sisi depan Sisi samping Ya ini ada lockpick Barang bukti bumi ambil lagi Nanti setelah ini tuh Kalian akan dibawa ke ruang pemeriksaan Eh ruang pemeriksaan Ruang tahanan Nah ini ruang tahanan nya Ini biasa kalian Masuk-masuk di penjara ya Tau kan ya Ini ada total ada sekitar 20 lebih Ini kalau salah 20 lebih sel Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ini 12, 24 Kayaknya 24 atau 22 22 sel Tergantung ofisernya mau menjarain Ke sel yang mana Ya yang pasti nanti semuanya ini akan terisi semua Ini ruang tahanan Nah kita lanjut ke ruang pemeriksaan tadi ya Nah ini eee Ada ruang interogasi ya son Ini keren Ini ruang tepat interogasi Kalau ada interview wawancara pemeriksaan Nah itu ada satu sisi Gimana kita bisa melihat mereka Nah ini ada cermin satu sisinya Ini CCTV ini kaca-kaca Satu arah ya Satu arah ya Satu arah ya keren ini cuy Kita bisa ngasih-sisi sananya Ini lampor kantor biasa Ini ruang konferensi pers Nanti kita ke sana Ini ruang ada edukasinya Atau apa lah Nggak tahu nih Nggak ngerti Ini mah kantor-kantor biasa Ruang kerja Di sini ada ruang medikit Nah ini Ruang kayak apa ya Ya gitu lah Ruang pengobatan Pengobatan Ya sini Terus Lanjut ke ruang sebelah ini yang mapping cukup nih Ini nanti hilang sih Nah ini adalah ruang Ruang ini ya Orang-orang yang nggak bisa masuk nih kali ini Ini bukan Nanti akan dibuka publik Jadi untuk kadar konferensi pers Atau apalah Kasus-kasus apa Bisa di sini nanti Bisa ngobrol-ngobrol di sini Ya Nanti masuk TV Atau gimana lah Nggak tahu Nah Torang sininya Ada Ini mah tembus ke helipad Hilang satu helipad Hilang satu helipad Hilang satu helipad Hilang satu helipad Dimana tuh lagi ya Ruang helipad Nah terus ini Ruang Ada ruang CCTV Ruang CCTV Ini kita bisa ngelihat semua Cangkupan Wilayah CCTV ya CCTV di Los Santos Tapi nggak semuanya Jadi kayak tempat inbound Parkiran RSPD Terus semua lokasi ya Di wilayah milik RSPD Itu bisa dilihat semua dari sini Terus ini Ininya Apa nama Cat ini lah Picat CCTV Kayaknya Terus ini ada ruang duty Ini duty SWAT ya Ruangan duty SWAT Di sini semua Jadi duty general nggak bisa nih Ini Ghosts duty itu cuma ada ya Bagian SWAT ruang Karena gue punya Akses untuk Duty jadi SWAT nya ya Kalau misalkan nggak punya Nah nggak bakal bisa Di sini Kita lanjut langsung Ke ruangan Ruangan berikutnya Ini Ini nanti terakhir Ini adalah kantin Ini kantin Biasanya Kalau kita break Kita kesini Buka kantin Di sini apa Dapur Dapur Nah ini locker 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 cewek ya Ini locker cewek Nah ini locker cewek Nah ini locker cewek disini Jadi kalau yang bagi kalian Para perempuan Nanti kalian locker nya disini Misalnya nggak bareng sama dengan cowo Nah ini cowo Nah ini test duty disini nih Tuh Ini cuma ada general duty aja Nggak ada Nggak bisa kita Nggak bisa duty SWAT disini Karena memang peralatan nya beda ya Pelengkapannya Jadi yang sore nanti kesana semua Yang cowo cowo disini Disini ada ruangan Barang putih Creme evidence Nah semua barang-barang putih Nanti disimpan di inventory Inventory lemari ini Berkas-berkas arsip Semua juga ada disini Semua nanti Ruangan selanjutnya Kita Yang tadi ya Ini yang belum ya Ini adalah ruangan officer Jadi officer-officer di bawah sersan Yang jadi officer 1 Officer 2 Terus Apa namanya Officer 3 Nah itu pada disini semua nih Ruang kerjanya Ini kan banyak banget ya Tinggal Tinggal Kesepakatan officer bersama Ini ruang-ruangannya Luas ya son Ya cuma segini sih ruangan officer-nya Ini apalah Perkutus nggak tahu Nah ini adalah ruangan Bentar ya Ini tuh lobby ya Ini lobby yang biasa ada Carla Cooper Ya disini Ini mah Ini tutup-tutup permanen Ini semua tutup permanen Ini mah ruangan-ruangan Administrasi Ini ruangan kosong Tadinya dulu dipakai Cuma karena udah ada ruangan baru Jadi dihapus semua Nah ini juga sama dihapus semua Ini 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 Kita lanjut Ke Tempat yang tadi ya Nah disini tuh Adalah beberapa ruangan Ini Bentar Terakhir Ini tuh ke basement ya Suami basement yang tadi nih Yang tadi kalian lihat Kenapa Ini mungkin sebenarnya Bisa sih di mapping agak kecilan Menyerupai gedung LSPD yang gak sebesar ini sebenarnya Cuman Ada alasan lain Kenapa Kita Buat basement light XTC tambahan Disini ya Demi kalian semua lah Intinya gua gak Ini Kasian Kalian-kalian para kentang Jadi Supaya gak terlalu nge-lag di area lah Losantosnya Jadi dipindahin semua Untuk mobil mobil LSPD disini Supaya agak lancar lah buat kalian Nah Terus Balik ke ruangan yang tadi Di ruangan yang sebelah ini Ini ruangan gym kalau gak salah Oh iya bentarannya ruangan gym Disini ada ruangan Ya Begitu-begitulah Ini adalah Ruangan-ruangan rahasia RSPD Gak bisa gua Bogar ya Itu apa Ke situ apa Ke situ apa Ke situ apa Gua gak mau ngasih tau Kayaknya Enggen-enggen ya Itu ada ruangan rahasia Tetep Tetep I-secure itu Nah ini adalah Ruangan Biasanya akademi Ruangan akademi Dimana kita akan belajar Apa Kita Entah itu ada info Briefing Atau apa Atau mungkin training-training Diajari disini Ya gak tau lah Itu gimana nanti Yang SPV nya Bagian supervisor nya Yang Mengarahkan Mau pakai ruangan mana Gak tau Ruangan ini bisa Ruangan yang tadi Konferensi pas bisa Gua gak tau lah Nah ini nih Ini ruangan-ruangan Para-para petinggi ya Para-para petinggi Tinggi LSPD Nah gua lupa nih Ruangan-ruangan apa Ini kalau gak salah Ini tuh ruangan Ini ruangan apa ya Anjay Lupa cuy Ini Kalau salah Commander Ini ruangan Commander Ini 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 kok gak salah Lieutenant Oh iya beneran ini Ruangan Lieutenant Kayaknya ya Gua lupaan Pokoknya nih Yang Yang paham Nanti Yang biasa pakai Surahkan ini lah Karena gua kan Nambah-nambah lah Masih Officer 3 Gua gak bisa Gak tau nih Peruangan apa Cuman gua kasih tau Apa yang Seingat gua ya Ini kalau ngesel Ini ruangan Lieutenant Abis Lieutenant Itu Apa ya Atas Lieutenant Commander Kalau gak salah Apa gitu Atas Lieutenant Pokoknya di sini Itu Lieutenant Ini kayaknya Commander Ini Commander Ini Deputy Chief Eh Terus ini Kalau gak salah Apa Ini Assistant Chief Apa Chiefnya ya Gua lupanya Kalau gak Chief Assistant Chief Ya Kayaknya ini Assistant Chief deh Kalau gak salah Nah Ini ruangan Chief Nah Untuk ini Ini Kalau gak salah Ruangan Sersan Sama Detektif Kalau gak salah Oh ini Chiefnya coy Ya ini Eh Apa nih Conditioner ya Aduh gua lupa lah Pokoknya ruang-ruang itulah Ini ruang tunggu Biasalah Terus ini Ruangan SPV Dan juga Supervisor ya Supervisor sama detektif Ini ruangan Apa ya Ini Detektif ya Ini ruangan detektif Ruangan SPV nya sebelah sini Ini Yaitu atas Salah salah satu Itu Ya udah sih Segitu doang Kalau salah ya Iya Ini Sudah betul segitu doang Jadi gua lupa urutan Urutannya Pasti ini Lieutenant Ini Lieutenant Ini Lieutenant Yang 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 Ini Atasnya Satu Terus Atasnya Satu lagi Gue gak inget lah Lupa Nah ini Udah ya Itu semua ruangannya Terus kita lanjut ke Federal Atas Federal Gue pake Seragam dulu Jadi Federal itu Gue gak bisa sembarangan Karena sana Gue pake Seragam dulu Nah ini Kita langsung ke Lokasi aja Ke Mobil Dinas Kita langsung ke Federal Federal Kalian Kayaknya belum ada yang pernah ya Keliling-keliling runtur Cuman Dateng kesana Untuk jadi penjara Sumerudut Atau Hukuman mati sih kayaknya Kemarin kan Si Son kan mati tuh Hukuman mati ya Gak sempet runtur Nah ini adalah saatnya Kita runtur Kita langsung skip aja Langsung ke Ininya ya Langsung ke Lokasi tempat ininya Federalnya Kan kalian udah Harusnya kalian udah tau kan Gimana Lokasi Gimana cara kita kesananya Dengan video Di atas kanan kalian Soal Season Di Federal Itu ada perjalanannya Ke arah sana Nah Kita akhirnya Sampai ke lokasi Tempat Federal Di tengah laut Nah Kita masuk Di area luarnya Kita Percepat aja Biar nggak terlalu Lama ya Nah ini Sisi samping Ya Sisi samping Nanti Nanti Gue tunggu kini Tembusan kemana Pokoknya Ini ada jalan Kita coba dulu Ini gue lupa gak Praksinya Ini mah ke arah atas deh Jadi Ini kita Ini penjaga Godnya Kita bisa Ngecek Ngecek Di sisi luar Kita bisa jalan Di atas sini Misalnya Ada tangga ya Ini yang kemarin Season Di sisi Di sisi Di atas Ada tangga juga Sisi atas juga Ini atas juga ada pintu deh Cuma gua lupa dimana pintunya Di situ itu kemana ya itu ada pintu sih cuma ga ada tembusannya ya nah ini kita upgrade itu lagi sih wah gue pusingin ya ini bertanggap bawah kayaknya ga ada tembusan ya berarti gua ngeliat dari atas ga kelihatan bentuk ntar ya ini gua udah ga lupa tuh ini jalan tadi ya ini adverb yang eksekusi atau lapangan ini aku cek dulu nih kemana tembusan ya ini gimana ya gua udah lama banget ga lalu sini cuy kemudian tadi ke sana deh oke kita masuk dari pintu depan ya kita supaya kita rumtur satu persatu kita tunggu ke bawah ke pintu masuk yang tadi yang di depan nah oke ini adalah yang itu tadi ya pintu samping ini adalah area helipad jadi kami sampai pakai pesawat kesini pakai apa helikopter disini tuh bisa nih berdata disini kadang lebih berapa kalau yang mau pengudara turun disini kita masuk dari disini ini adalah pintu depan itu tuh Federal Prison dan inilah adalah wujud dari penapakan isinya ya ini meruang piket yang masuk ini ruangan pulian tarik ke atas ya ini ga ngomong tau tembusan kemana ini ruangan ini ruangan jenguk duduk teleponnya jenguk para tahanan dan juga berjenguk yang mau nengok kita coba kesini dulu nah ini pintu yang tadi ya Son yang yang pintu atas tadi yang ke atas tadi ya Oh ya bener-bener yang tadi terus ini kerja lagi nggak ada ya ini yang barusan ini ke oh ini yang ke bawah ini sama sih tembusannya terbaik aja ke lokasi yang tadi biar kalian nggak fusing lihatnya ya gitu dua jalan yang sama tuh nah ini ruang kafeteria tempat para tahanan pesan makan disini ya nah memakan-makan kantina disini itu ke lapangan kita cek lapangannya dulu soalnya kebuntu ya ini lapangan biasa dijadikan eksekusi atau tempat mereka beristirahat atau ya main-main lah main basket atau tempat lain sebagainya ini ruangannya ya penjaga-penjaganya bisa jalan ke samping tadi yang gua tunjukin nih kembali ke kafeteria lagi ini ada jalan yang tadi ya Son oh ini ruangan yang tadi ya ini nih penjaga tadi terus ini terus jalan kesini tuh yang bawah kemana ya ini ke ruangan gym nih ini ruangan gym ini 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 tembus pintu belakang pintu belakang nanti gua tunjukin ini tuh nah oh ini yang tadi ya yang tebusan atas pantai di atas tadi tuh ya ini dua atap rooftop ini udah kalian udah tahu ini dimana ini tembusnya gimana ya kayaknya buntu deh iya buntu iya buntu ini turun ke bawahnya ini nggak tahu ruangan apa ruangan nggak tahu lah apalah edukasi ya edukasi para tahanan-tahanan yang ada ruangan gymnya juga di sini ruangan jalan belakang di sini ruangan jalan belakang di sini ada kadang kalau misalnya kita mau jalan belakang targir pakai perahu di belakang tebusnya situ tuh ini ruangan shower ruangan mandi para tahanan kayaknya di sini boleh beri kemana-mana nggak tahu nih ini locker ini udah semua ya kita balik ke atas lagi ini udah semua nah ini tuh pintu sampingnya juga sih sama kayak yang tadi ini pintu samping dari pengeleksinya nah ini pintu samping yang tadi kita masuk ya coy yang perusahaan gua ini ini pintu sampingnya ini tembusan yang tadi dan ini yang kafeteria tadi jadi kita ke atas ini tuh tempat yang tadi ya son yang tadi bisa lewatnya ini tuh yang pintu awal tadi kita masuknya ada akfeteria ini tembusan yang masih sama sudah tadi udah ya nah ini adalah ruangan tahanan ini gua gak pernah pada tembok disini dari sananya gak kelihatan tembok jadinya ada tanpa nambal kelewat nah ini adalah ruangan tahanan ini ruangan tahanan sama-sama aja sih kayak di kantor ini di LSPD yang yang biasa cuma bedanya disini gak ada panger-pangernya kayak apa ya itu gak ada pintu selnya jadi ini lebih dibuka kita juga bisa menjari orang dan ini adalah rest list dari anggota-anggota yang seumur hidup ini banyak banget gitu tahun 2006 sudah ada peta uskat yang terkini yang terkini ada yang ada terkini banyak banget coy setelah tahun 20 28 ini baru dipenjara 18 bulan ada nih ini adalah daftar-daftar yang seumur hidup datanya lengkap semua dari nomor tahanan nomor 130 sampai nomor tahanan 6000 berarti sudah lebih dari 6500 tahanan yang telah dipenjara dari tahun 2016 seorang-seorang ini kan sistem penjaranya baru dipasang 2016 berarti kalau 2016 sudah berjalan 4 tahun ya semenjak sistem penjara ini rilis ya 5 tahun 4 tahun 5 tahun lah itu juga udah 6 ribu ini kan LRP dari 2013 berarti hampir 2 kali lipatnya wah itu berarti udah 10 ribuan itu jangan lupa sampai see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati